Ya, saudara, tak banyak pelukis yang mampu menggali keindahan panorama dan kehidupan masyarakat Bali secara ekspresif. Salah satunya adalah Huang Fong. Di usianya yang ke-77, ia tetap setia menggoreskan kanvas dan sketsanya dengan segala objek khas Pulau Dewata. Seperti apa karya pelukis yang telah puluhan tahun tinggal di Bali ini? Mari kita simak liputan berikut. Tradisi ritual dan panorama Bali yang elok seolah tak habisnya menjadi sumber inspirasi para seniman. Objek lukisan dengan tema ritual dan kehidupan sehari-hari masyarakat di Bali ini pun menjadi pilihan pelukis senior Indonesia, Huang Fong. Lebih dari 40 tahun menetap di Bali, Huang Fong setia melukis segala hal yang menampilkan keindahan Bali. Kecantikan perempuan Bali saat bersembayang atau bahkan saat beraktivitas di pasar pun tak luput dari goresan kanvasnya. Pameran yang menampilkan karya-karya pelukis senior Indonesia, Huang Fong, yang memang termasuk seniman senior yang memiliki karakter dan juga memiliki identitas sendiri, di mana ia acapkali menampilkan objek-objek figur maupun pasar dan keadaan sosial khususnya di Bali ya, karena beliau sudah hampir 40 tahun menetap di Bali. Pameran bertajuk Tubuh, Pikiran, dan Jiwa yang digelar di Galeri Nasional Jakarta ini sekaligus untuk merayakan ulang tahun Huang Fong yang ke-77. Kurator pameran Suwarno Wisetro Tomo mengatakan, meski semua objek lukisan Huang Fong sama dengan saat pertama kali kedetangannya ke Bali, lukisannya saat ini memancarkan aura yang lebih teduh dan dalam. Saya memilih tajuk Tubuh, Pikiran, dan Jiwa karena memang lebih dari 40 tahun Pak Fong berkarya pada akhirnya sampai pada penghayatan tidak sekadar melukis realistik, tidak sekadar melukis potret atau melukis manusia, tetapi mencoba memahami pikiran, memahami tubuh, memahami jiwa modelnya. Dan juga memahami pikiran tubuh dan jiwanya sendiri. Dengan demikian kemudian dia mampu mengungkapkan karakter sang model. Pameran yang menampilkan 77 lukisan cat air ini bergaya surrealis dan realistis khas Huang Fong. Direktur Galeri Nasional Tubagus Andres Sukmana menilai, pameran ini mencerminkan pencapaian dari perjalanan seni lukis yang ditukuni Huang Fong selama puluhan tahun. Karya-karya ini tentu saja merupakan satu pencapaian yang kurun waktu yang hampir lebih dari separoh usianya. Ini dapat dikatakan semacam retrospektif ini ya. Artinya ini karya-karya ini merupakan perjalanan dari dunia seni lukisnya dari tahun 70, 80 sampai tahun 2000-an. Huang Fong mempersiapkan pameran ini selama lebih dari lima bulan. Pelukis yang memiliki nama asli Ue Ping Liang ini mengaku tidak terlalu memikirkan proses pemilihan karya yang akan ditampilkannya. Lukisan ini ada yang sudah 20 tahun lebih, 30 tahunan sudah ada. Yang paling tua itu yang tahun 81, berarti 30 tahun kan. Jadi ya enggak mikir apalah, asal ambil aja. Salah satu rangkaian lukisan Huang Fong adalah figur seorang pelukis Bali bernama Ida Bagus Made yang telah wafat belasan tahun lalu. Bagi Huang Fong, pelukis yang dikagumi oleh Bung Karno ini memiliki watak dan karakter yang sangat disukainya. Ida Bagus Made itu adalah senior pelukis Bali yang dikagumi Bung Karno. Dan wataknya aneh. Dengan saya itu baik sekali. Jadi saya senang. Karena figurnya, wataknya itu saya suka. Maka saya melukis sampai karakternya keluar. Lebih dari setengah abad menghasilkan karya, Huang Fong berharap para seniman muda dapat tekun dan konsisten dalam berkarya. Bagi Huang Fong, melukis bukanlah sekedar menangkap objek dan memindahkannya ke atas kanvas, namun menjadi bagian yang mendarah daging dalam hidup. Saya mengharapkan banyak adik-adik anak-anak muda bisa mencintai seni, menghalang kesenian itu. Karena hidup itu adalah seni. Pemerintah Myanmar meningkatkan anggaran kesehatan. Simak liputan selengkapnya setelah yang satu ini. Tetaplah di Tempo Kini. Terima kasih.